Desiatki tysic kilometrov, maria, gore, lesa, garata, iludia, jelusiai padatnya, nyebam. Irkut Corporation, bagian dari United Aircraft Corporation, subsidiary dari Rostec, memperkenalkan merk baru mereka, yaitu Yakov Lev. Biasakan membaca berita dengan selalu ingat kebatasan berkita, agar bisa jenuh dalam meninggati informasi yang kita teringat. Rostec, selaku holding komuni dari perusahaan teknologi Rusia, telah merubah atau membranding ulang merk baru dari Irkut Corporation menjadi Yakov Lev. Begitulah nama perusahaan itu sekarang. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan pertumbuhan geografi dan kompetensi perusahaan di bidang penerbangan sipil dalam beberapa tahun terakhir. Irkut atau Yakov Lev ini sebenarnya pesawatnya bagus-bagus, tapi kurang beruntung di pasaran, bahkan kongsi atau kerjasama pun kena begal, eh maksudnya gagal. Ya, seperti pesawat Yakov Lev yang sempat ditawarkan kongsi dengan Lockheed Martin, malah desainnya dikopi jadi F-35. Lalu Yakov Lev kerjasama dengan Aleni Armasi Italia, tapi sama juga kandas di tengah jalan dan desainnya dikopi jadi M-346. Selama 20 tahun terakhir, Irkut telah berkembang dari pusat perusahaan di pabrik penerbangan di kota Irkutsk menjadi pengembang dan produsen pesawat sipil terkemuka. Irkut saat ini adalah 10 kota yang hadir di 9 wilayah negara federasi Rusia, memperkerjakan lebih dari 20 ribu karyawan dan telah menghasilkan karya lebih dari 8 ribu pesawat yang diproduksi di pabrik ini. Ini kalau kata pengamat imitasi bilang sih semacam perusahaan karuseri, tapi karuserinya pesawat terbang, eh maaf, karena yang di desain hanya bodi dan aerodinamika saja, sedangkan mesinnya dari supplier lain, gitu loh maksudnya, sorry, sorry. Perusahaan Irkut ini atau Yakolev ini memiliki pengalaman yang kaya dalam desain pesawat dan fasilitas produksi modern. Proyek utamanya saat ini adalah pesawat superjet yang awalnya dikembangkan atau diproduksi oleh Sukhoed dan MS-21, tapi kalau kalian lihat atau familiar biasanya tulisannya MC-21, karena pakai alfabet Rusia. Industri pesawat Rusia berada pada turning point dengan latar belakang kepergian Boeing dan Airbus akibat embargo barat atas operasi khusus di Ukraina. Rusia mengatasi ketergantungan pada impor dan pertujuan sepenuhnya memenuhi kebutuhan maskapai penerbangan dalam negeri dengan pesawat buatan lokal yang setara dengan kualitas, keandalan, dan karakteristik lainnya dengan pesawat yang terkenal di dunia. Pada tahun 2030, perusahaan United Aircraft Corporation atau holding dari Yakolev ini akan memasuk sekitar 500 pesawat sipil ke maskapai penerbangan Rusia. Beban utama berada di pabrik Irkut ini, di mana sebarannya 142 unit untuk superjet New Regional dan 270 MC atau MS-21 akan diproduksi di pabrik ini. Dengan adanya penggabungan ini, akan menjadikan para karuseri pesawat di Rusia ini, eh maaf, maksudnya pabrikan ini akan lebih fokus dalam portfolio mereka. Seperti Sukhoi dan Mik akan lebih fokus ke pesawat militer, sedangkan Yakolev ke pesawat latih dan spesialis pesawat sipil, tapi bukan sipilis. Saat ini program MC atau MS-21 dan superjet New bisa dikatakan telah mencapai garis finish. Memasuki tahun depan, kami akan memulai pengiriman pertama pesawat penumpang dalam bentuk substitusi impor sepenuhnya dengan hasil rancangan dan produksi dalam negeri, baik dari sisi mesin maupun part lainnya. Supplier pesawat baru akan menjadi perusahaan dengan nama baru, kata Sergei Cemesov, selaku CEO Rostek. Dalam acara seremoni peluncuran dan pergantian nama perusahaan, Irkut Corporation menjadi Yakolev beberapa hari lalu. Semua prosedur penggantian nama perusahaan akan selesai pada Agustus tahun ini, janji Sergei Cemesov saat menutup pidatonya. Kalian tahu artinya CEO? CEO itu Chief Everything Officer, eh sorry, Chief Executive Officer, kalau Chief Everything Officer kan kalian, semuanya kalian urusin, sorry. Rusia ini meskipun disangsi banyak negara barat, masih bisa memenuhi kebutuhan dalam negerinya sampai-sampai yang memberi sanksi pun bingung mau disangsi apalagi. Nah, ini berarti negara yang sudah mandiri atau negara yang berdaulat. Bagaimana dengan negara kalian? Eh, sorry. Bagaimana tanggapan kalian atas video ini? Silahkan duel horizontal di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton!